Halo Sublobbers, berikut ulasan lengkap hasil Liga 1 pekan ketiga, update kelas main dan jadwal lengkap di pekan keempat. Terhasil pekan kedua berikut update kelas main, sementara pencah kelas main saat ini diduduki oleh 3 tim kuat dengan 6 poin yaitu Ball United, Borneo FC dan PSM Kasar. 3 tim zona degradasi diisi oleh PSB Sbiak, Persis Solo dan PSS Sleman. Sekarang mari kita lihat hasil lengkap Liga 1 pekan ketiga yang digelar dari 23 hingga 27 Agustus 2024. Di partai pertama PSIS Semarang persus PSB Sbiak skor 1-0, dengan hasil ini PSIS Semarang naik ke peringkat 4 dan PSB Sbiak turun 1 peringkat. Partai kedua, Persebaya Surabaya persus Barito Putra skor 21 dimenangkan oleh Persebaya, dengan hasil ini Persebaya geser Bali United dari peringkat pertama. Partai ketiga, Madura United persus Persita Tenggrang skor 0-1 dimenangkan oleh Madura United, dengan hasil ini Persita geser Bali United dari peringkat 2 dan Madura United turun 1 peringkat. Partai keempat, Persija persus Persis Solo skor 2-1 dimenangkan oleh Persija, dengan hasil ini Persija geser Persebaya dari peringkat kelas main dan Persis Solo kembali ke peringkat 17. Partai kelima, Persi kediri persus Madura United skor sama kuat 0-0, dengan hasil ini Malut United naik ke peringkat 11. Selanjutnya di partai keenam, Persib Bandung berhadapan dengan Arema FC, skor sama kuat 1-1, dengan hasil ini Persib dan Arema berbagi poin. Di partai ketujuh, Semen Padang berhadapan dengan PSS Leman, skor 1-0 dimenangkan oleh Semen Padang, dengan hasil ini Semen Padang naik ke peringkat 12. Di partai ke-8, Persi Makassar berhadapan dengan Dewa United, skor 3-1 dimenangkan oleh Persi Makassar, dengan hasil ini Persi Makassar geser Persija dari peringkat pertama. Berikutnya partai terakhir, Borna FC persus Bali United, skor 2-0 dimenangkan oleh Borna FC, dengan hasil ini Borna FC geser Persija dari peringkat 2 kelas main sementara. Darah hasil pertandingan lengkap di pekan ketiga, Nermin Halieta berhasil menjadi top skor teratas sementara dengan mencetak 4 gol. Selanjutnya, Shiro Alpes, pemain dari Persib Bandung, masih pertahankan peringkat pertama dengan 4 asis, sebagai pemain dengan jumlah asis terbanyak saat ini. Sekarang mari kita lihat catwa lengkap Liga 1 Pekan keempat, yang akan digelar bulan September 2024. Di partai pembuka, ada Dewa United berhadapan dengan PSIS Marang, digelar Rabu 11 September 2024, pukul 15 lewat 30 WIB, akan berlangsung di Pakansari Bogor, live di video. Di partai kedua, Bali United berhadapan dengan RMFC, juga digelar Rabu 11 September 2024, pukul 15 lewat 30 WIB, akan berlangsung di Dipta Stadium, live di video. Di partai ketiga, juga masih digelar Rabu 11 September 2024, pukul 15.30 WIB, yaitu PSS Megasar berhadapan dengan Persib Bandung, digelar di Batakan Stadium, live di Indosiar. Partai keempat, PSS Suleman berhadapan dengan Borneo FC, digelar Kamis 12 September 2024, pukul 15 lewat 30 WIB, akan berlangsung di Manahan Stadium, live di Indosiar. Di partai kelima, ada PSS Besbiak berhadapan dengan Persija Jakarta, digelar Kamis 12 September 2024, pukul 19.00 WIB, akan berlangsung di Dipta Stadium, live di Indosiar. Partai ke-6, Bali United berhadapan dengan Semen Padang, Jumat 13 September 2024, pukul 15 lewat 30 WIB, akan berlangsung di Glora Sriwijaya Stadium, live di Indosiar. Partai ke-7, ada Persis Solo berhadapan dengan Madura United, juga digelar Jumat 13 September 2024, pukul 19 WIB, akan berlangsung di Manahan Stadium, live di Indosiar. Di partai ke-8, ada Barito Putra berhadapan dengan Persija Kediri, Sabtu 14 September 2024, pukul 15.30 WIB, digelar di Sultan Agung Stadium, live di Indosiar. Dan partai terakhir pekan ke-4, Persija Tenggerang berhadapan dengan Persibai Surabaya, Sabtu 14 September 2024, pukul 19 WIB, akan berlangsung di Dipta Stadium, live di Indosiar. Inilah, sekilas info ulasan lengkap Liga 1, di pekan ke-3, dan jadwal lengkap di pekan ke-4, serta update kelas men tahun 2024-2025. Semoga kawan-kawan semua terhibur, sekian, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.